Dimakruhkan bernafas dalam bejana dan dimakruhkan pula meniup makanan atau minuman. Dari Abdillah ibn Abi Qatadah dari bapaknya beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda Jika salah seorang di antara kalian minum maka janganlah dia bernafas di dalam bejana. Ada pun bernafas memang ini khusus untuk minum karena jarang ada kita yang makan langsung di dalam bejana. Bagaimana maksudnya kita minum air kemudian sambil kita minum disitu juga kita bernafas. Bagaimana semestinya kata Nabi s.a.w kalau kamu sudah minum dan hendak bernafas jauhkanlah bejana dari mulutmu kata Nabi s.a.w. Jadi antum minum ketika selesai antum minum atau antum hendak bernafas lepas terlebih dahulu bejananya dijauhkan dari mulut. Kemudian antum minum lagi. Nabi s.a.w melarang bernafas di dalam bejana dan melarang meniup makanan atau minuman di dalam bejana. Terima kasih telah menonton!